selamat menikmati 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 Allah SWT Allah SWT sebab sebab sudah tentu sebab jadi sebab puasa pembaringan sebab sebab Allah SWT sebab kedua Allah SWT menyatakan menyatakan selamat menikmati untuk buat untuk buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati rizanya rizanya Allah SWT jadi sebab itu hadirin yang baca Allah jangan kita rasa dengan cara yang mudah sebenarnya nak dapat syurga Allah kan kita buat sikit-sikit kita rasa Allah layak kita orang dulu buat banyak-banyak pun tak rasa layak masuk syurga Allah kan terbeza kita lah iman kita kan iman orang-orang terdahulu Allah SWT kemudian Allah SWT akan jadikan apa fa'idha hababtu kuntul sem'un ladhi yasmu'ubih jadi orang yang buat banyak benda-benda sunat amalan-amalan sunat ini sehingga Allah SWT bagitahu Allah akan suka dengan dia redha dengan dia dan apabila Allah SWT suka dan redha dengan dia maka Allah SWT akan jadikan telinga dia dan dia akan mendengar apa yang Allah suka MashaAllah dari sebab tu orang yang buat benda-benda sunat banyak kan salat-salat sunat banyak puasa-puasa sunat banyak sadaqah dan seumpama dengannya sampai satu kalangan Allah akan jaga dia telinga dia dia tak suka dengar benda-benda maksiat Allah SWT cerita-cerita bagaitan tentang hal-ihwal keadaan orang dia tak nak dengar cerita tentang mengumpat mencaci kan cerita buruk tentang sahabat-sahabat dia tak nak dengar dah pasal apa dia tahu ini benda yang Allah SWT tak suka Allah SWT akan jaga dia secara otomatik telinga dia memang tak nak dengar benda-benda ini dan Allah SWT akan jaga mata dia MashaAllah maka mata dia tidak akan melihat kepada perkara-perkara yang Allah SWT tidak dan tangannya juga Allah SWT akan jaga MashaAllah daripada dia memegang mengambil benda-benda yang bukan Allah SWT suka dia tak akan ambil harta uang gunakan barang uang tanpa ada izin dan seumpama dengannya Allah SWT juga akan jaga kakinya jadi pendek kata hadirin orang yang suka buat amal-amal sunat bukan sekadar dia dapat untung yang sangat lumayan daripada Allah lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadhan yang kita tak lama lagi nak masuk ini MashaAllah sebab itu kita kena rajin-rajin usaha untuk buat amalan-amalan sunat jadi semua Allah SWT akan jaga ini janji daripada Allah SWT dan dia akan apa dia dia akan berusaha untuk mendapatkan darajat kedudukan kedudukan yang tinggi dalam syurga Firdaus jadi orang yang buat amal sunat masuk dia apa dia usaha sungguh-sungguh nak dapat syurga Allah SWT sebelum sampai nanti tuan-tuan kita semualah termasuk saya yang cakap kita akan menyesal dan bila mata ni Allah SWT pejamkan kita dah dicabut nyawanya Allah SWT di saat itu dah nampak segala-galanya apa yang Allah SWT janjikan apa yang Nabi SAW sabda akan cerita berkaitan tentang suatu amalan untungnya buat amal ini dan ruginya kalau tinggal lakukan amal ini dan seumpama dengannya jadi akan menyesallah kamu bila kamu melihat kedudukan orang-orang yang berpuasa tadi jadi bukan sekadar kita usaha sungguh-sungguh Ramadan yang mendatang kita buat baik buat yang paling baik dalam masa yang sama kita usaha sungguh-sungguh ada rezeki ada kesempatan kita puasa yang sunat kerana apa Allah SWT berikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang menjaga amalan amalan nawafil seperti mana kamu melihat bintang-bintang yang bergemerlapan jadi kita tak nak jadi orang yang yang rugi jadi sebelum mata ini terpejam jadi kita kena sungguh-sungguh kalau dalam soal keduniaan hari ini kita nampak dan kita faham untung ruginya ruginya kalau aku tahulah 10 tahun lepas 20 tahun lepas aku akan beli tanah banyak kat jalan kamis nak cerita kalau tanah sekarang mahal jadi duit yang ada aku akan simpan beli tapi benda yang dah berlaku nak buat macam mana kan kalau lah ni nak cerita kalau tuan-tuan kalau lah aku tahu ni harga rumah ni kat taman sebelah ni dulu harga 10 tahun sudah ni macam ni nak beli 2 biji 3 biji contoh kan hadirin yang macam inilah keadaan manusia hatta orang yang beriman pada Allah dan saat mereka ni telah dibangkitkan pada hari akhirat ahli neraka Allah dah lempar humban mereka dalam neraka bahkan ahli syurga Allah pun dah masuk dalam syurga bagaimana ahli syurga yang ada dalam syurga pun rasa menyesal rasa rugi kan nak cerita bukanlah dia tak beli rumah dia pun beli rumah juga bukan dia tak ada tanah kat jalan kamis ni dah ada tanah juga contoh tapi kalau boleh dia nak ada lagi banyak lagi banyak macam itulah hari syurga Allah subhanahu wa ta'ala kalau aku dulu ke dunia tahu aku akan untungnya zikir aku akan gunakan masa yang melalu ini masih zikir banyak-banyak selawak banyak-banyak Allahuakbar dan sebab itu hadirin yang para perniaga yang untung masya'Allah ia itulah generasi yang pertama sahabat para tabi'in para tabi'in para salafun salih yang telah ikut jejak langkah yang sama masya'Allah mereka nampak akan besarnya perkara ini mereka gunakan hayat mereka nyawa mereka kehidupan yang Allah beri pada mereka untuk apa? untuk jadi orang yang untung maka maka hadirin yang Allah mudah-mudahan kita ini Allah pilih untuk jadi orang-orang yang beruntung peniaga-peniaga yang beruntung masya'Allah dan mereka ini berada bersama dengan orang-orang yang tinggi masya'Allah jadi orang yang jaga yang wajib ditambah dengan perkara-perkara yang sunat masya'Allah mereka ini orang yang punya kerukan yang sangat tinggi ini s.w.t dan hari-hari yang punya kelebihan yang mana hadith Nabi s.a.w. telah menceritakan akan kemuliaan dan keutamaannya dan di dalamnya ada pahala yang banyak iaitulah pada hari-hari puasa berikut hanya ini puasa-puasa sunat jadi diceritakan di sini selain daripada bulan Ramadhan ada hari-hari yang memang kita kena usahakan untuk puasa-puasa sunat ia'umil arafah li'airil haji iaitulah pada hari arafah bagi orang yang tidak mengerjakan haji wa yawmi asyura pada hari asyura kan tanggal 10 muhram awal asyil awali min zil hajjah dan 10 hari yang pertama dalam bulan dhul hajjah ini hari-hari yang sunat kita berpuasa wal'ashril awal minal muhram dan juga 10 hari yang awal pada bulan muhram dan juga pada hari-hari yang ada di dalam bulan rajab dan bulan sya'ban jadi bulan rajab bulan sya'ban memang kita disunatkan untuk ber berpuasa dan juga berpuasa pada asyuril hurum bulan bulan hurum jadi syahril hurum ini ialah bulan apa wahyadul ka'idah bulan zul ka'idah kita disunatkan untuk memperbanyakkan puasa wazul hajjah bulan zul hajjah tolak dengan hari-hari yang haram berpuasa bulan zul hajjah ini wal muhram bulan muhram warajab dan juga bulan rajab wahidun faridin 4 bulan tadi 1 bulan dia terpisah wasalah 1 surat dan 3 berturutan zul ka'idah zul ka'idah zul hajjah muhram kan ini 3 bulan yang berjalan berturutan terus dan 1 bulan dia terpisah iaitu bulan rajab kan gitu jadi dalam bulan-bulan yang kita sebut tadi pada hari-hari yang kita sebut tadi ini adalah di antara hari yang sunat kita berpuasa dan selanjutnya wa'amma fi syahri ada pun dalam sesebuah bulan itu fa'awwal syahri maka awal bulan pun sunat puasa wa'aw satuhum pada tengah bulan pun sunat berpuasa wa'akhiruhu dan pada akhir bulan pun sunat berpuasa ini bulan-bulan islam lah haa gitu wal-ayyamul bit dan puasa pada hari putih haa pada hari putih wahya wahya al-thalitha asyara wal-rabi asyara wal-khamis asyara iaitu puasa hari putih ini pada tanggal 13 14 dan 15 daripada bulan-bulan islam kan jadi bulan syaban ini baru berlalu lah kan malam malam tadi lah malam semalam kita dah limulah syaban bahkan bagi orang yang memang bukan menjadi adat dan kebiasaan dia puasa sunat lepas limulah syaban maka haram dia berpuasa kan malekan puasa puasa yang memang dah mula dia dah mula zamah dah lazim puasa iznin hamis kan dan termasuklah juga puasa wajib seperti mana puasa selain daripada itu tak bolehlah kita puasa kan lepas 15 syaban haram kalau kita memang bukan ahli puasa islin dan hamis tak bolehlah puasa kan wa amba fil usbu' fa yaumul islin wal-khamis ada pun dalam seminggu maka kita disunatkan berpuasa pada hari islin dan hamis wal-jumu'ati dan kepada hari jum'at ni kata imam gazali islin hamis ni biasa kita dengar kan cuma imam gazali tambah lagi hamis itu digandingkan dengan jum'at jadi apa kelebihan dia maka akan diambunkan Allah Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa dalam seminggu dengan asbab puasa puasa islin hamis dan jum'at dan juga diampunkan dosa-dosa dalam sebulan itu dengan perantaraan puasa pada awal bulan pada tengah bulan pada akhir bulan dan juga puasa pada hari putih gitu dan diampunkan dosa-dosa dalam setahun dengan perantaraan puasa pada hari-hari yang kita sebutkan tadilah puasa pada hari Arafah kan puasa pada hari Ashura gitu bahkan puasa hari Ashura pun kalau kita lihat fadilahnya besar kan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa setahun yang telah lalu kan begitu ini apa yang kita nak peringatkan diri kita juga pada bulan Ramadan yang akan datang insyaAllah maka janganlah kamu sangka apabila kamu berpuasa dan hanya senyap puasa itu dengan kamu meninggalkan makan minum dan juga hubungan suami isteri jadi sebab itulah kita hadirin yang kena usaha sungguh-sungguh bukanlah semata-mata kita ni kurang makan kurang kurang minum bahkan kena lebih daripada itu dan ini juga telah dibahaskan oleh Imam Razali peringkat-peringkat orang yang berpuasa martabat orang biasa orang yang khawasan orang yang lagi istimewa lagi kan VIP tidak ada VVIP lagi begitu Masya Allah Fakat call Nabi SAW kan min siyamin kan min siyamin lais lahu min siyamin illal ju'wal atash wal atash kan Nabi SAW bersabda berapa ramai orang yang berpuasa dan orang Masya Allah kan berpuasa dia itu yang kita sebut pada awal tadi ada orang puasa tapi Masya Allah solatnya tak dijaga kan sumber makan dia pun tak dijaga kan mata tak dijaga itu kena waspada lah jaga-jaga Nabi SAW menyatakan berapa ramai orang yang berpuasa tetapi tiadalah bagi orang ini daripada puasanya ilal ju'wal atash melainkan lapar dan dahaga semata-mata Allahuibbar jadi muhasabal hadiri kita hadirin kan kadang-kadang benda ni tak perlu kita nak lihat orang kadang-kadang kita sendiri lah saya yang bercakap sebagai contoh lihat diri kita betul macam mana kita nak usahakan tahun ni kita azam sungguh-sungguh untuk buat yang lebih baik mungkin tahu apa baik kita rasa baik tahun ni kita nak buat lagi baik kita kunci mulut kita tak nak cakap benda-benda yang yang maksiat yang maksiat sudah tentulah kita nak tinggal benda yang laro pun kita nak kurangkan bahkan kita tak nak cakap jadi mulut kita untuk Ramadan kali ni kita nak usah sungguh-sungguh mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita kan tak nak mengupat orang tak nak apa tak nak cakap benda-benda yang buruk akan hal-kada orang lain nak cakap benda baik-baik mudah-mudahan tuan-tuan lepas habis Ramadan berterusan kita dalam keadaan yang sedemikian Allah jaga kita dan bahkan sempurna ataupun puasa yang paling sempurna dengan kita menghalang pacar indera kita semuanya jaga jaga tubuh badan kita akan perkara yang Allah Ta'ala benci jadi puasa ni begitulah keadaannya kita nak usah jaga mata kita jaga teringa kita jaga tangan kaki kita semua kita nak jaga sungguh-sungguh daripada perkara-perkara yang menyebabkan Allah Ta'ala benci dengan kita bahkan selayak baginya untuk menjaga matanya daripada melihat akan perkara-perkara yang duduk duduk rumah bukan duduk luar rumah bukan jalan-jalan kat shopping mall duduk rumah duduk dalam bilik lu takde orang lain pun tapi maksyiat mata ada ke Allah kan buka telefon untuk Allah macam-macam kan memang niat tengok benda-benda yang baik tapi orang-orang batil ni dia pandai kan diadakan benda ni dalam masa yang sama memang akan ada benda-benda yang datang tiba-tiba kan kita scroll 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 memanglah kita dengar benda yang baik tiba-tiba datang ad pula ad macam-macam gambar pula kan tu antara cabar dan akhir zaman jadi hadirin memang jelas lagi nyata untuk akhir zaman zaman kita ni fitnahnya terlampau banyak kan tak perlulah kita bimbang hari ni anak-anak kita berada di luar rumah kita bahkan dalam rumah pun kita kena rasa cemas rasa takut kan sebab tu kita kena kan tarbiyah mereka sungguh-sungguh kita kena pantau mereka sungguh-sungguh doakan mereka dengan doa yang baik-baik benar-benar Allah Ta'ala jaga kita jaga anak-anak zuriat kita insyaAllah kemudian apa yang sepatutnya kita buat lagi ketika malam kita berpuasa jaga mata juga kita kena jaga lidah kita daripada bertutur dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah lidah kita bukan cakap benda yang haram mengupat orang dah tentu haram kan apatah lagi fitnah orang Allahuakbar ini lagi-lagi haram MasyaAllah kan ini benda-benda yang tak berfaedah pun kita kena jaga daripada lidah kita buat habis macam mana kan kawan saya ni suka cerita bola je kita niat cakap mudah-mudahan dia tu kita boleh tarik datang surat contoh kita bercakap benda-benda yang dengan niat dengan tujuan supaya kita bina hubungan mudah-mudahan sebab tu dalam setiap perkara hadirin bergantung pada niat kita kan kita tapi syaratnya jangan cerita benda yang haram tak boleh lah memang jelas lagi haram tak boleh lah jadi kita bersemang benda-benda dunia sikit-sikit cerita tentang kerja cerita tentang peluang-peluang apa yang ada dengan niat mudah-mudahan kita bina hubungan yang baik kan menyantuni mereka kan tak ada masalah kan dengan niat apa mudah-mudahan kan bertambah sayang kita dengan saudara kita kan mudah kita nak ajak kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan seumpama dengannya ha gitu demikian juga jadi kita nak jaga apa lagi kita dah jaga kita punya mata kita dah jaga kita punya lidah dalam masa yang sama juga kita kena jaga telinga kita haa telinga kita kan daripada mendengar kepada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan haa gitu kerana orang yang mendengar dia rakan kongsi kepada orang yang berbicara contoh orang yang berbicara itu sedang haa sedang apa sedang mengumpat orang kan masakan orang itu boleh bercakap mengumpat orang daripada kalau dia berseorang diri kalau tak ada pendengar boleh tuan-tuan orang yang mempat cakap dengan dinding haa ni 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 dia ni memang jahat lah haa itu orang cakap kita akan hukumkan dia gila ni haa gitu jadi kebiasanya orang yang mendengar ni haa dia akan menjadi rakan kongsi kepada orang yang bercakap kan sebab tu kita kena dengar perkara-perkara yang baik yang baik-baik daripada orang-orang yang baik haa mudah-mudahan kita akan jadi baik dapat saham-saham yang baik jadi kalau kita bersama dengan orang-orang yang tak baik cakap-nya cakap tak baik apa lagi cakap-cakap yang haram Allahuakbar dan bahkan inilah perkara yang kita sangat bimbang kan Nabi SAW pernah tanya pada para sahabat kamu orang tahu tak siapa orang muflis ni haa sahabat beritahu macam kita lah kalau orang muflis ni orang yang tak ada duit lah biasanya ah gitu tersebut tersebut Terima kasih. 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 Terima kasih.